Dari lahir, udah keren. Dari lahir, udah keren. Buat kecil, buat kecil, buat kecil. Pengantian baru, pas iklan tadi langsung siap-siap. Kompak sekali ya pakaiannya, jadi kalian tuh memang sangat kompak, sungguh-sungguh kompak. Insya Allah. Kebetulan selera kita sama semuanya. Pakaiannya juga, seleranya hampir sama juga, fashionnya juga sama, jadi ya udah. Sampai kita berhubung tentunya kalau belanja. Kan sama? Aku, aku. Oh gitu, kalau belanja yang bisa dipakai lagi perempuan? Karena ada yang gini seks, bisa kayak jam luaran gitu kan. Kadang-kadang suka, ini kayaknya buat cowo deh. Tiba-tiba pas aku udah ambil dari keadun Malaysia, setelah itu, enggak, itu buat cewek. Yang apa, kan beli aja, atau pinjem-pinjeman. Nah itu, kalau udah pake sama dia, keliatan orang, nanti kan pengejem. Bete dia nya. Kan kalau udah kita lihat satu yang sama, udah kayak dua-duanya udah ngincer gitu. Perdebat, iya. Oh ini bagus nggak? Wah aku juga mau. Gitu. Mana coba. Aku juga sama mereka dari awal tadi. Mereka nggak menikah. Mereka itu kos-kosan rumah. Kita brosis teh. Gak mau sharing bajunya. Tapi ya, salah satu hal yang bikin aku panik waktu mau nikah adalah begini. Nanti kalau suamiku disini aku harus sharing lemari nggak ya. Itu salah satu yang gitu nggak. Ini paling menakutkan seperti itu, karena kan barang dia dikit banget ya teh. Itu menakutkan. Barang dia tuh banyak banget teh. Jadi gimana menyiasatinya? Menyiasatinya beli lemari baru. Ya kan kita beli lemari yang baru. Ya. Lemari aku tuh yang disini paling banyak harus dihubahkan dari sana. Karena kan pakaian-pakaian dia semuanya hampir sebagian besar aku di Bandung. Ya. Kalau aku kan disini. Ya. Ya. Ya saya kedapatan penger-penger aja. Gak apa-apa ya. Sama tepat buat... Biasanya aku tuh kalau yang ketak... Plastik gitu. Pendener. Ya. Pendener aja. Gak apa-apa. Laki mah apa belinya. Ini apa aku. Kaos kemeja, kaos kemeja juga sama. 5 kaos, 5 kemeja cukup kalau laki-laki. Iya. Laki yang berbeda deh. Oh. Iya. Iya kan. Kalau perempuan itu perlu ibaratnya 3 lemari, laki-laki aja. Eh. Gak usah laki aja deh. Alhamdulillah. Gak keliatan. Laki, singlet, kaos. Gak apa-apa. Baju-baju gini tuh teh. Sama aja. Ini sama kemarin aku punya. Selana, selana. Ini kemarin aku lihat tetang kamu pakai ini sama aku. Aku gak inget. Aku gak inget. Aku boleh liat gak? Boleh dong. Ruangan yang ada lemarinya. Boleh dong. Ada lemarinya walk-in closet gitu ya? Ada sih. Iya bener. Kalau rumah aku gini. Walk itu closet. Gini. Gak ada walk-in closet. Oke. Ini jadi satu ruangan disulat jadi untuk. Tapi Pak Balangari. Oke. Aduh di sini ya. Ini oke. Cung aku mau liat. Barengnya Tara dulu. Ini semua. Ini bagian kamu. Ini. Banyak kali. Banyak kali. Yang aku. Ini doang teh. Kamu dikasih ini doang. Sedih. Megan. Aku pasti terdekat banget aku tau deh. Hei. Bawang putih, bawang merah. Bawang hitam. Kalau sepatu bagaimana? Aku. Aku main doang. Ya. Aku cuma dapat satu ruangan. Ya. Apa arti hidup sebagai perempuan cuma dapat satu ruangan sepatu? Ya. Kita tuh harusnya dapatnya paling enggak. 20 ruangan. Iya. Maaf. 20 ruangan. Saya tidur di mana teh? Ada sendiri. Masalah. Kamu sebagai laki-laki harus bisa. Come on. Bisa. Iya bener. Kalau kamu sepatunya yang mana? Ini. Ih seneng gak teh teh kesini. Dia dikasih yang tertutup kalau sepatu kamu berdebuk gimana? Iya kan? Ini di belakang sini juga masih ada teh. Nih. Kamu di depan masih ada teh dia. Sumpah. Ini masih ada. Ini sepatu kamu. Sepatu aku. Itu. Lihat teh. Aku ngaduah sama teh teh. Eh lihat teh. Ini sepatu di lantai. Tara. Suami harus memberi kebahagiaan lahir dan batin. Tandinya aku mau bikin lemari ini jangan ke atas. Ke bawah aja. Jadi kita tarik kalau lagi ini. Ala-ala batman gitu. Kasih ato kamu. Kamu gak. Aku mau hadir. Atau ya teh. Ya. Teh tapi lihat nih. Oh iya. Aku cuman dapet segini. Aku cuman dapet segini. Tapi kan kamu muter dari sini ke sini. Tuh. Kalau dia sama sepatu dari ini. Itu kan ada bunga apa-apa. Dia gini kalau ini. Aku mau udah gini-gini. Aku mau kebutuhan syuting. Gitu. Itu. Aku mau lihat kamar kamu. Aku takutnya kamu tidur di lantai. Kamu tidur di lantai. Ya sebenernya iya. Aku mau gak diem banget deh pokoknya. Ini. Parah itu lagi macet apa sih. Gak tahu. Kita lihat aja nanti di sana yuk. Kita mau ke kamarnya. Tapi itu ada suara apa sih. Kasih. Itu nyamuk gede banget. Bukan deh orang. Oh mbak ini lagi datang kali ya. Gak ada. Kan ada mbak yang kerja. Tapi enggak. Hari ini enggak. Kemarin udah datang. Aku takut-takut. Aku juga takut ah. Atau kamu. Eh kamu lelaki udah gak ngasih pak. Ayo kamu buka. Pistolnya mana? Ada bedil gak sih di sini? Pakai gitar-gitar aja. Pakai gitar. Sayang gitarnya. Sayang gitarnya. Pake helm. Waduh. Waduh. Tenang. Saya urusin semuanya. Mbaknya bener itu. Bukan ah. Ini kamarnya kayak kutub. Dingin banget. Hei. Untuk bulu aku mana sih. Mbaknya. Loh. Maaf. Permisi. Excuse me. Wow. Wow. Mbak ada nikah. Wow. Ini bumu tuh mbaknya. Bukan. Bukan. Sebentar. Sebentar. Sebelumnya saya mau lihat. Siaran ulangnya. Ya. Hei. Kamu siapa kamu? Wow. Mumu ngapain. Mumu. Silahkan silahkan. Silahkan. Oh iya. Silahkan. Silahkan. Sebentar. Maaf. Ini ada slipper gak dingin banget. Ini naik sini sini. Semuanya sih di karpet. Ya kan. Ya. Kayak kan kemarin. Pas kata rasa kagenka. Aku gak dateng. Sebagai permohonan maaf. Sebagai kado. Permohonan maaf kamu diundang. Gak usah. Gak usah minta maaf kali. Kalau gak diundang. Ya. Pengen aku. Sebagai kado. Oh. Bersih-bersih. Udah. Oh i see. Oke. Ini kamarnya. Oh my god. Disini. Ada. Bantalnya. Suami gede banget. Karena dia mencintai saya banget. Jadi. Kalau tidur. Kalau dimasang. Kalau tidur. Dia selalu ngerti. Aduh. Apalagi kalau saya belum pulang. Kamu belum pulang. Dia ajak ngobrol. Terus kalau dia kayak. Kira-kira. Nanti anak kita seperti apa ya. Ya seperti ini lah. Ya. Ya. Oh. Ini dia. Mereka. Ini serius. Serius. Kamu ngajak ngomong ini. Terus kamu menghayal anak begini. Karena aku stress. Misumnya kayak dia deh. Lalu aku juga agak-agak crazy ya. Crazy ya kan. Aduh. Very very crazy. Makasih loh. Tapi ini yang bikin. Ini siapa? Dari fans. Oh dari fans. Oh dari fans. Eh kan dia senang juga sebenernya. Iya. Cake face yo. Nice. Nah. Kamu di sebelah mana? Kiri atau kanan? Aku situ kanan. Kamu di sini? Ya. Jadi air putih cuma dapat buat suami? Iya kan. Wacker dia. Semuanya dia. Nanti kalau malem-malem. Tiba-tiba dibangunin saya teh. Ini satu. Gak dituangin? Enggak. Dituangin. Jangan dituangin. Jangan dituangin. Ngomong karpet aja. Ini ada pembela aku. Eh kamu belain saya dong. Boleh lah harus. Boleh dong. Silahkan loh. Boleh. 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 Ini pemilihan ini karpet dia. Iya. Kalau karpet? Iya. Jadi berdua sih sebenernya. Oke jadi. Alhamdulillah pas aku kesini teh aku dikasih foto sama dia. Meja Rias. Alhamdulillah ya teh. Oh itu penting banget. Penting banget. Alhamdulillah. Itu harus minta atau dia dengan manisnya menyiapkan? Minta. Minta. Manisnya. Dia pengen kayak aku pengen mandi-mandi Rias. Cuman aku kayak aku mikir-mikir yang sesuai dengan temanya dengan kamar kita tuh apa ya. Ini kayaknya rumahnya lebih ke minimalis ya. Iya. Antara minimalis ya. Antara minimalis atau ngirit aja lah. Iya. Saya mah gitu aja orangnya. Iya. Karena minimalis kan itu kan yang perlu banyak mengeluarkan uang banyak. Untuk penyicur. Untuk apa yang penting. Kegunaannya. Benar. Sebelum ini. Teteh tau dia makeupnya dimana? Di pojok situ. Saya beli kaca. Kaca yang itu. Sama Cingga Girl deh. Iya kan? Cingga Girl style. Jadi udah dibawa aja ngejokrok gitu kayak. Pakai apa. Bersama kayak aku di kosan. Iya. Terus akhirnya kamu meminta. Iya. Aku boleh ngasih. Iya. Teteh. Ngomong masalah dekorasi nih. Kan ini kamarnya masih putih. Iya. Dan aku punya saran. Untuk kemantin baru. Di kamarnya tuh. Milih pilih warna. Aku ada ide. Apa tuh? Ini ada fakta cat. Untuk dekor kamar pengantin. Ini yang pertama warna pastel. Faktanya. Warna untuk kamar pengantin. Tidak harus warna terang. Atau yang mitreng. Saya tidak terlihat orang. Warna pastel ini memiliki efek. Membuat suasainya lebih hangat. Oh. Gak mungkin. Ini berapa semua AC-nya? 16. 16. 16 dan saya baru mengganti freonnya. Karena dia masih kepanasan. Jadi saya mau ganti dari 3 per 4 dari 1 pk. Untuk ruangan ini. Untuk ruangan ini. Mungkin kamu harus ganti ini aja. Ganti warna pastel. Mungkin jadi lebih hangat. Jadi biar bisa. Iya benar-benar ya. Kalau nggak terjadi. Nggak tambah. Nggak tambah. Tambah dingin kali AC-nya. Pastel AC-nya 2 gitu ya Tes. Salah-salah. Ya. Mungkin next ya. Yang kedua warna ungu. Warna ini dipercaya bisa mendatangkan efek menenangkan. Wah apa yang benar-benar itu? Jadi setelah kamu dan dia capek seharian. Kalian pun bisa beristirahat dengan nyaman dan tenang di kamar pengantin. Kan kalau suami istri baru pengantin gak mau istirahkan. Dia capek. Ada warna yang bikin membarang. Coba sekali lagi sekali. Ini warna pink. Pink. Pink selalu digambarkan sebagai warna cinta. Maka sebenarnya gak ada warna lain yang lebih cocok untuk menggambarkan para pengantin selain warna pink. Masa? Camouflage, army gitu. Army look ya. Raja hitam-hitam atau mungkin. Iya. Kamu mau kabar ini jadi warna pink? Siap nggak anak? Ya warna color, sister. No, thank you. Dia warna yang warna kamu. Oh, you. Oh, kamu warna yang warna. Gak pink. Ini bukan warna pink gitu loh. Gak pink. Gak pink ya. 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 Oke. Oke. Pastel, warna pastel lu cucuk. Pastel masih cucuk. Oh, lagi hit? Oh, mau tahu. Warna lagi hit. Pastelmu. Analis juga. Ahli segala macem. Apa? Gak alih mukum. Aduh, berarti masih yang omayah. Jadi omayah itu masih itu ya. Yang gak bisa mukum. Sampai sekarang masih WhatsApp lu gak? Bening sih. Masih. Jangan omayah masih. Enggak. Masih. Mokon iklan. Coba ahli iklan tolong. Oke, jangan ngomong-ngomong. Masih loh. Masih loh. Masih loh. Mokon dong. Gila. Udahlah biarkan aja lah. Sub indo by broth3rmax bigноеulate selesai Ohana�́ E plusiz можетer yang better be done! Bah 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 daudi padaSaaraMaskubwa. Para iklan. Kinokong temen sekarang.